Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia, salam sejahtera selalu buat para pemirsa di manapun berada Semoga Allah yang maha asa senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya untuk kita semua Yang utama dengan kesehatan, sehat zahir maupun batin Berjumpa kembali di channel Jumbenusen Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin berbagi pengalaman Yaitu tentang jamu pria dewasa Dari sini juga pengalaman itu bagaimana Cara mengatasi setelah kita minum jamu pria dewasa ini Biasanya kita akan merasakan Kesokan harinya kita akan merasakan sakit kepala Beringus, mata berkunang-kunang dan badan sakit Jadi bagaimana caranya kita mengatasinya Jadi di sini kita harus memakai bahan tambahan Agar mengatasi bagaimana ketika kita minum jamu pria dewasa itu Kita tidak akan merasakan Seperti sakit kepala Beringus, badan sakit dan mata berkunang-kunang pada kesokan harinya Di sini saya sudah menyiapkan Para pemirsa dirahmati oleh Allah Namun sudah saya parut Saya tunjukin Ini induk kunyit Ya kalau induk kunyit ini memang Kalau jamu Indonesia asli Ramu nenek moyang kita memang inilah Induk kunyit ini Kunyit putih Kunyit putih Dan juga temulawak Nah sini sudah saya satukan Ke dalam ini Sudah saya parut menjadi satu Baik Para pemirsa dirahmati oleh Allah Apa-apa saja yang harus kita lakukan Langkah-langkah apa saja Yang harus kita lakukan Agar Ketika kita mengonsumsi Ataupun meminum jamu pria dewasa ini Kesokan harinya Kita tidak akan merasakan Seperti sakit kepala Hidung beringus Dan badan sakit Mata berkunang-kunang Pertama yang harus kita lakukan Ataupun langkah Ketika kita membeli jamu pria dewasa itu Yang pertama Yaitu kita Tanyakan dulu kepada Penjual jamu Jamu yang mana yang paling banyak Diminum oleh orang Dan Sesudah itu kita melihat Tanggal produksi Bulan dan tahun Sudah itu komposisi Yang lebih bagusnya lagi Jamu tadi Jangan kita Amin di tempat Tukang jamu itu Langsung kita bawa pulang Lalu kita Olah sendiri Ini adalah Jamu pria dewasanya Jadi kalau bisa Para pemirsa Di sini mereknya Tidak saya sebutkan Tapi kalau ada bertanya Di komentar saya Akan saya jelaskan Apa mereknya Jadi Kalau Satu saset Ini satu saset Satu saset full Maka kita bagilah Dia menjadi empat Ataupun Kita bagi menjadi dua Ataupun kita bagi menjadi tiga Lebih bagus tiga Kita bagi tiga Kita bagi tiga Lalu Kita campurkan Ke dalam Parutan Induk kunyit Kunyit putih Dan tumulawak Kita campur seperti ini Kita campur Seperti ini Seperti ini Satu saset Kita bagi menjadi tiga Lalu Bisa sedu Pakai air hangat Kita sedu Pakai air hangat Seperti ini Lalu kita aduk Ini cara mengatasi Agar kita Kesokan harinya Tidak merasakan Yaitu Seperti sakit kepala Mata berkunang-kunang Berhingus Dan Sakit Seluruh badan kita Memang Kalau kita minum Jamu ini ya Satu saset kita minum Dalam tempo satu jam Itu akan terasa reaksinya ya Akan terasa reaksinya Namun Yang telah kita olah ini Lama ya Tapi pasti Pasti lama ya Lama kurang lebih Dua atau tiga jam Baik Para pemirsa Terah mati oleh Allah Seperti biasanya Kita harus menggunakan telur Nah Ini kita Tindahkan dulu Ya Ini untuk Empat kuning telurnya Kita menggunakan telur Yaitu Telur ayam kampung Para pemirsa Terah mati oleh Allah Nah Seperti ini Nah Ini ya Kita buang Putihnya Kita hanya Merlukan kuningnya saja Kuningnya saja Kita perlukan Kita bersihkan Sampai tuntas ya Sampai benar-benar bersih Putihnya ya Sampai benar-benar bersih Putihnya Ini pecah ya Lalu Kita masukkan Kedalam gelas Di dalam gelas ini Sudah bercampur madu ya Ini sudah bercampur madu Kita masukkan Seperti biasanya Kita menggunakan Kocokan Seperti ini Sudah bercampur madu Nah ini Seperti ini Tapi sayang Para pemirsa Dirahmatilah Allah Malam ini Saya tidak bisa Meminum jamu ini ya Mengapa? Karena saya punya istri Lagi datang bulan Kebetulan saya datang Bintang tamu Ini satu orang Yang pernah menanyakan juga Atau bercerita Tentang keluhannya ya Meminum jamu ini Kok seperti ini ya Kok seperti ini ya Jadi kebetulan beliau Ada datang Maka beliulah Yang berkesempatan Untuk Meminum jamu ini Baik para pemirsa Terhamadilah Allah Begini ya Langsung kita peras Kita masuk Kita beri saringan Kita peras Kita peras Kita peras Seperti ini Nanti ketika airnya sudah Lalu kita saring kembali Nah ini Kita peras Kita peras Biar dia bersatu ya Biar dia bersatu Ingat Para pemirsa Terhamadilah Allah Kalau bisa Satu saset itu Tiga kali ya Tiga kali kita minum Jangan satu kali minum Tiga kali ya Agar kita terhindar Dari Sakit kepala ya Ataupun sakit badan Mata berkunang-kunang Dan juga Hidung beringus Kesokan harinya Oke para pemirsa Terhamadilah Allah Sekarang saya sudah Mendapatkan airnya Air kunyit ini Tinggal Kita tuangkan Ke dalam Madu dan telur Baik para pemirsa Terhamadilah Allah Seperti ini Seperti ini Ini kita peras lagi Ini Ini kalau memang ada Anu lagi Masih bisa Satu orang lagi Masih bisa Minumnya ini ya Walaupun tinggal Ampasnya Tetapi Masih bisa Dikonsumsi oleh Satu orang lagi Begitulah Dasyatnya Jamu pria dewasa ini ya Nah Jadi Kalau bisa Ampas ini Jangan dibuang Jika ada kawan lagi Ya kita kasih lagi Kita peraskan lagi Kita pocok lagi Madu bersama telur Kita kasih minum Ini mudah-mudahan Mudah-mudahan Insya Allah Keesokan harinya Kita tidak akan merasakan Seperti sakit kepala Mata berkunang-kunang Dan sakit badan Namun Apabila itu terjadi Keesokan harinya Maka siapkan saja Susu panas ya Susu panas Maka minumlah susu panas Sebab susu itu Akan membutuhkan Racun yang ada di Anu kita ya Baik Ini sekarang Saya beri kepada Bintang tamu saya Ini Nah ini ya Dia langsung minum Saya tidak bisa meminum Karena istri saya lagi Datang bulan Bismillahirrahmanirrahim Minum Habis susu panas minum pak Oke Nah itu langsung Dibuktikan Diminum oleh Kawan saya ya Mantap 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 Baik Para pemirsa Didahmati oleh Allah Saya rasa sampai disini saja Semoga ini penuh pangkat Kalau ada yang kurang jelas Ataupun ada yang mau bertanya Akan merek apa jamungnya Silahkan komen di kolom komentar saya Insya Allah akan saya jawab ya Nah gitu Sekali lagi Semoga ini penuh pangkat Jangan lupa Like Subscribe Dan komennya Jadi maka Syahiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh